Ini sementara di gedung gereja Jauh Madutu Purniti, pekerjaan terhenti sekitar jam 11.10 menit karena tiba-tiba di tembok di belakang mimbar itu yang sudah tujuh kali di flester kemudian muncul gambar seperti ini. Dan gambar ini kemudian menghebohkan baik orang yang bekerja jemaat di sekitar maupun sampai ke seluruh orang yang hadir dan kemudian menjadi viral karena didengar oleh semua orang. Dan gambar Tuhan Yesus yang kemudian oleh salah seorang ahli patung yang kebetulan ada di sini gambar ini diterjemahkan seakan-akan Yesus hendak memeluk sesuatu. Nah peristiwa ini terjadi pada jam 11 lewat 10 menit barusan. Dan akhirnya saya harus memberikan penjelasan bahwa kita harus memaknai peristiwa ini sebagai kuasa Allah di mana yang kita lakukan adalah pekerjaan membangun rumah Tuhan. Dan karena pekerjaan kita melakukan membangun rumah Tuhan maka Tuhan mau hadir menampakkan diri di tengah-tengah kita yang bekerja. Kiranya apa yang kita lakukan ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan perlu saya sampaikan dalam perspektif teologi saya bahwa ini gambar yang harus ditafsir secara teologis bahwa Yesus benar tidak terkurung di tembok. Yesus tidak terkurung di tembok. Tetapi ini bukti konkret iman saya Yesus hadir dan mau bekerja. Mau melihat, menyertai, melindungi dan memberkati kita yang bekerja di rumah Tuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan memang kenai peristiwa yang baru saja terjadi. Terima kasih. Ini semua orang yang hadir dan menyaksikan peristiwa ini. Mereka mengambil foto dan gambar. Dan ini orang warga yang terus melakukan pekerjaan. Hanya saja bahwa kemudian saya menginstruksikan untuk pekerjaan yang digambar ini dihentikan sementara dilanjutkan di tembok-tembok yang lain yang belum di playstation. Itu saja terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.